Intro Tanggal pernikahan Torik Halilintar dan Aliyah Masaid semakin mendekat. Menyambut momen berbahagia tersebut, mereka membagikan foto-foto pre-wedding yang begitu istimewa. Dalam sesi pemotretan ini, Torik dan Aliyah memutuskan untuk menggabungkan dua budaya yang berbeda, yaitu adat Jawa dan Padang. Pemilihan tema ini menunjukkan penghargaan mereka terhadap orisan budaya masing-masing, serta memperlihatkan keindahan dari perpaduan dua tradisi tersebut. Foto-foto pre-wedding ini menjadi semakin menarik dan bermakna dengan sentuhan kearifan lokal yang dipadukan dalam satu kesatuan. Dalam video yang diunggah oleh Torik, terlihat mereka berdua tampil mempesona dengan mengenakan pakaian adat dari video tersebut. Terlihat bahwa mereka mengenakan dua jenis busana adat, yaitu pakaian adat Jawa dan pakaian tradisional Minangkabau dari Koto Kadang. Dalam sesi pemotretan itu, gaya Aliyah Masait mengenakan busana adat Padang menjadi sorotan, sebab biasanya Aliyah terlihat anggun mengenakan kebaya Jawa di berbagai acara yang dihadirinya bersama Torik. Di video itu, Aliyah memakai baju kurung dan kain putih mutiara, lengkap dengan penutup kepala atau tingkluwok Koto Gadang berwarna senada. Dia juga menambahkan hiasan aksesori dahinya yang membuat aura pengantinnya semakin terpancar. Di sesi pre-wedding ini, Torik dan Aliyah juga memakai busana adat Jawa bernuansa hitam emas. Anak kedua Reza Artemibia dan Aji Masait ini mengenakan kebaya panjang dan jarik berwarna coklat. Sementara itu, Torik menggunakan base cup dan jarik yang senada. Tidak lama setelah diunggah di Instagram, postingan ini langsung dibanjiri ribuan komentar dari netizen. Mereka terpesona oleh keindahan perpaduan dua adat tersebut. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang, Torik dan Aliyah direncanakan akan segera menikah dalam waktu dekat. Kabar ini muncul setelah mereka mengadakan acara lamaran yang berlangsung resmi pada bulan Juni yang lalu. Sejak saat itu, persiapan menuju hari bahagia mereka terus berjalan dan mendapatkan banyak perhatian dari publik.